Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas TUKDR Kita akan berbagi informasi kembali Masih di seputar penerimaan Beserta didik baru untuk jenjang SMA Dan juga SMK Negeri seprovinsi Jawa Timur Tahun 2023 Di kesempatan ini kita akan berbagi informasi Terkait dengan cara daftar untuk jalur Yunasi SMK Jadi jalur Yunasi SMK Ini di SMK ada dengan Kota 10% Nah disini nanti kita akan fokus teman-teman Untuk cara memilih sekolah atau jurusan Karena tentunya untuk Di tahap 2 sampai dengan tahap 5 Itu sudah tidak ada lagi Upload berkas Sudah sistem online Nanti akan dicek Dia akan diterima pandai bersarakan jarak Karena Yunasi yang diterima adalah Bersarakan jarak sekolah ke rumah Terus nanti untuk SMK Kita akan fokus juga Untuk membahas bagaimana sih Cara daftar di dalam Luar Yunasi Ini ketika memilih jurusan Ketika jurusannya itu Satu sekolah Tiga jurusan boleh Ataupun Hanya memilih Tiga sekolah jurusan yang beda Juga boleh Jadi SMK itu Bebas Yunasi Jadi tidak ada Yunasi perbatasan Kalian bebas memilih SMK Dimana Dan sesuai jurusan apa Dan hati-hati Saat memilih jurusan Ataupun sekolah Karena ada prioritas Pilihan satu Pilihan dua Dan juga pilihan ketiga Oke teman-teman ya Kita ingatkan dulu Mungkin bagi kalian yang baru bergabung Di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa klik tombol like Dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Bila anda selalu mendapatkan Informasi-informasi terbaru dari kita Bagi kalian suka membaca berita Silahkan kunjungi saja Di laman resmi kita Mastiyukadaya.com Di sini kita akan berbagi informasi Khusususnya di seputar dunia pendidikan Oke nah setelah kita mulai Untuk cara daftar di jalur Yunasi SMK Nanti kita akan fokus Untuk memilih sekolah atau jurusan Ini sangat penting ya Karena fokusnya hanya di sini Setelah simpan permanen selesai Oke yang pertama Untuk jalur Yunasi SMK Ini nanti ada di tahap tiga Jadi di tahap tiga Terus nanti di jalur Yunasi SMK Ini nanti pendaftaran Ini nanti dimulai tanggal 27 Sampai 28 Juni 2023 Jadi masih ada kesempatan Untuk mempersiapkan diri Untuk memilih sekolah Ataupun jurusan yang akan kalian pilih Terus yang berikutnya Kedua teman-teman Di sini yang perlu kalian pahami Adalah jalur Yunasi Nah jalur Yunasi Ini nanti cara daftar Jalur Yunasi sama dengan saat latihan Jadi saat latihan itu Sebenarnya kalian sudah Sudah dilatih Untuk ketika nanti pendaftaran Caranya seperti ini loh Cara memilih sekolah Cara memilih jurusan itu sama Jadi nanti kita Ketika kalian latihan Sebenarnya kalian sudah mengikuti Cara daftar Karena yang difokuskan Itu adalah memilih sekolah Dan juga memilih jurusan Kan hanya itu saja ya Karena lainnya kan jelas Tidak ada yang beda ya Tinggal simpan permanen Selesai Cetak bukti pendaftaran Paham ya? Nah di sini yang beda Nah ini nanti kalau dilatih Itu tidak ada Cetak bukti pendaftaran Nah sedangkan Cetak bukti pendaftaran Itu sebenarnya nanti juga Ada sendiri ya Di sini nanti juga ada Cetak bukti pendaftaran Selain itu juga ada Bukti penerimaan Ya Nanti kalau kalian di Pendaftaran yang asli Di Jalan Universitas SMK Ini nanti ada Cetak bukti pendaftaran Paham ya? Oke yang berikutnya Fokusnya itu adalah Cara memilih sekolah Atau jurusan Ya misalkan saya Ingin memilih Satu sekolah Dengan tiga jurusan Atau saya memilih Satu jurusan saja Ya itu nanti kita Fokusnya di situ Karena proses lainnya Itu sama Ya proses lainnya Itu sama Jadi tidak ada Yang membedakan Oke ya Nah berikutnya Nah ini fokus kita Di sini ya Jadi untuk jenjang SMK Di jalur Yunasi Itu bisa memilih Paling banyak ya Jadi maksimal Tiga kompetensi kealian Atau konsentrasi kealian Ini bahasa mudahnya Tiga jurusan Segitu saja ya Bisa memilih Tiga jurusan ya Dalam satu sekolah Jadi dari satu sekolah Itu nanti ada Tiga jurusan Atau sekolah Yang berbeda Dalam zona Dan luar zona Nanti kita jelaskan Ini fokusnya di mana Nah di sini ada Luar zona Tanpa berbatasan Jadi bebas Kalau SMK Nah sebenarnya Fokus kita itu Hanya di sini ya Jadi di jalur-jalur Pendaftaran Itu kan fokusnya Hanya memilih Sekolah dan jurusan Kalau SMA Ya itu jelasnya Fokusnya adalah Memilih sekolah Kalau SMK Itu fokusnya adalah Memilih jurusan Dan sekolah Ya jadi ini bedanya ini Paham ya Nah berikutnya di sini Saat latihan Dan saat daftar beda Memilih sekolah Apakah boleh Jadi boleh Bebas Jadi saat latihan Memilih sekolah A, B, C Saat pendaftaran Nah kalau pendaftaran Itu jangan main-main ya Karena kalau sudah simpan Permanen Tidak bisa dirubah lagi Terus yang berikutnya Apakah harus memilih Tiga sekolah Atau jurusan Nah ini tidak Kalian boleh Pilih satu jurusan Satu sekolah Boleh Atau memilih dua Boleh Memilih tiga Boleh Intinya maksimal itu tiga Boleh pilih satu Bilih-bilih dua Bilih-bilih tiga Maksimal tiga Paham ya Nah berikutnya Kita akan mulai Untuk cara daftar Jalur Yunasi Oh sorry Ini belum saya edit ya Ini harusnya Ini SMK ya teman-teman Saya ganti dulu ya Nah E SMK Sekarang kita akan mulai Untuk cara daftar Jalur Yunasi SMK Siapkan diri kalian Caranya bagaimana Nah kita fokusnya Di memilih sekolah Dan jurusan Oke kita Seperti biasa ya Kunjungi laman ppdpjatim.net Kalian bisa Masuk disini ya Disini ada Pendaftaran Pilih di Jalur Yunasi SMK Pilih di jalur Yunasi SMK Nah kalau sudah Seperti biasa Masukkan NSN Masukkan PIN Dan juga tanggal terbit KK atau SKD Tentang saya buka robot Klik masuk Nah setelah masuk Teman-teman Lihat disini ya Ini kan hanya Cross-check data saja Kan teman-teman Sudah tidak bisa Merubah apa-apa lagi ya Setelah itu masuk Kan tidak bisa Merubah apa-apa lagi Jadi cuma lihat data Oh data saya Sepertinya sudah Nah disini Di poin dua Ini pemilihan sekolah Jadi fokusnya itu Pendaftaran itu kan Disini di pemilihan sekolah Atau jurusan Nah berikutnya kan Tinggal syarat dan ketentuan Kalian membaca Syarat dan ketentuan Oke setuju Selesai Setelah itu ada finalisasi Ini cross-check data Simpan permanen Ya sudah selesai Kalian mencetak Disini ada cetak Bukti Pendaftaran Paham ya Jadi fokus kita Ketika melakukan Pendaftaran Itu adalah di Pemilihan sekolah Atau jurusan Wih Fokusnya disini saja Ya Oke kalau sudah ya Kita tinggal selanjutnya Nah selanjutnya kan Tinggal memilih sekolah kan Nah ada pilihan pertama Pilihan kedua dan juga pilihan ketiga Oke ya paham ya Oke sekarang kita akan memulai Bagaimana cara memilih Sekolah atau jurusannya Nah Kita mulai disini ya Jadi setelah kalian login Sudah mengecek data siswanya ya Kan data siswa kan Gak bisa dirubah Gak bisa diapa-apa kan ya Nah jadi kalian tinggal Langsung naik aja Nah disini Nah setelah itu Teman-teman Fokusnya disini Di pilihan pertama Nah kita kembali sedikit Kesini Apa namanya Di ketentuan Di jalur Yunasi Jadi untuk SMK Ya SMK Itu bisa memilih Paling banyak Tiga kompetensi keahlian Atau jurusan ya Dalam satu sekolah Atau dalam sekolah yang berbeda Baik itu dalam atau luar juna Oke kita contoh dulu Satu sekolah Tiga jurusan Ya Satu sekolah tiga jurusan Tadi yang pertama Ini bebas ya Jadi SMK bebas Tidak ada Dalam atau luar juna Ini 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 Lokasinya di Kabupaten Nganjuk ya Lokasi kita Apa namanya Alamat kita di Kabupaten Nganjuk Jadi Yunasi nya di Kabupaten Nganjuk Untuk dalam juna nya Nah ini kita bebas ya Misalkan Satu Sekolah Dengan tiga jurusan berbeda Misalkan kita pilih Surabaya SMK Satu Surabaya Pilih saja Misalkan akutansi Nah Kedua Pilih yang kedua Ya Karena tiga sekolah Surabaya lagi SMK Negeri 1 Surabaya Pilih lagi Nah Berarti kan sudah harus Kalau sudah dipilih Jurusan yang satu Misalkan akutansi Pilihan kedua Kalau di sekolah yang sama Berarti akutansi sudah hilang Sudah tidak ada Karena sudah dipilih Di pilihan pertama Pilihan ketiga Nah ini pilih lagi Surabaya Pilih lagi ya SMK Negeri 1 Surabaya Pilih lagi perhotelan Nah ini berarti artinya Satu sekolah Ya Satu sekolah dengan tiga jurusan Nah kalau misalkan kita naik Ya disini kita setujui Ya disini ya Nah disini Di data pemilihan sekolah Berarti ya Nah satu sekolah SMK Negeri 1 Surabaya Ya SMK Negeri 1 Surabaya Pilihan ketiga SMK Negeri 1 Surabaya Tapi dengan tiga jurusan yang berbeda Jadi intinya Kalau dalam satu sekolah yang sama Berarti jurusannya itu harus beda Nah paham ya Jadi kalau satu sekolah Berarti memilih tiga jurusan yang berbeda Ini harus bebas ya Jadi harus tidak ada Zuna Kalian boleh memilih Dimana saja untuk SMK Tapi perlu diingat Kalau jalur Yunasi Berarti jarak juga diperhitungkan Ya karena nanti yang digunakan Untuk kertihan pemeringkatan Itu adalah jaraknya Kalau Yunasi Jadi kalian harus pikirkan Pilihan pertama Pilihan kedua Dan pilihan ketiga Ini prioritasnya Jadi kalau pilihan pertama Sudah tidak masuk ya Di jurusan akutansi Dia akan diadu lagi Di pilihan kedua Jurusan kedua Dan dia akan diadu lagi Di pilihan ketiga Jika semua yang tidak masuk Berarti kalian tidak diterima Oke ya Ini memilih satu sekolah Memilih satu sekolah Dengan tiga jurusan Ya satu sekolah Dengan tiga jurusan Paham? Nah sekarang kita kembali dulu Nah kita kembali dulu Di sini berarti kita memilih Misalkan pilihan Pilihan satu dan dua Tidak memilih boleh Kalian misalkan pilih di Malang Misalkan pilih Pilih SMK Negeri 1 Malang Pilih komputer dan jaringan Tidak apa-apa Pilihan dua dan tiga Tidak memilih Tidak masalah Ya jadi pilihan dua dan tiga Tidak memilih juga Tidak apa-apa Jadi kalian hanya memilih Sekolah pilihan pertama saja Ya misalkan SMK Negeri 1 Malang Memilih TKJ Tidak apa-apa Jadi pilihan kedua Tidak usah dipilih Pilihan ketiga Tidak usah dipilih Tidak masalah Paham ya Nah sekarang kita akan memilih Untuk Tiga sekolah Tiga jurusan Ya jadi tiga sekolah Tiga jurusan Nah tiga sekolah Tiga jurusan Nah ini kita harus pikirkan dulu Tiga sekolah itu harus Sama pandak Ya sama pandak jurusannya Nah kita akan fokus dulu Tiga sekolah Dengan tiga jurusan yang sama Ya Saya kasih notepad ya Biar nanti teman-teman tidak bingung Eh sorry Oh sorry Ini notepadnya mana ini Notepad Mana notepad Ada notepad plus Oh sorry Notepadnya kok hilang Ini kemana ini Barangnya ya Catatan Oh ini notepadnya Ini ya Jadi Tiga sekolah Ya Dengan tiga jurusan yang sama Ya Tiga sekolah dengan jurusan yang sama Jadi memilih tiga sekolah Jurusan sama Misalkan akuntansi Eh misalkan TKJ ya Teknik Kendara Oh sorry Teknik komputer dan jaringan Komputer Dan jaringan Eh sorry Jaringan Wih sorry Kalau salah Ini ya Jadi tiga sekolah dengan tiga jurusan yang sama Jadi kalian tinggal pilih aja ya Bebas misalkan di Kabupaten Kediri misalkan Kabupaten Kediri Nah disini pilih sekolah misalkan di Ngorogol ya Pilih TKJ Terus Pilihan kedua Kalian boleh bebas Misalkan di Kota Kediri Ya SMK negeri 2 Terus pilih TKJ lagi Oh ada gak ini Gak ada ya Pilih berarti SMK 1 TKJ ada gak Oh ini TKJ nya ganti ini ya Teknik komputer jaringan dan telekomunikasi Terus yang pilih yang ketiga Ini kalian misalkan pilih di Surabaya misalkan Nah ini satu Sekarang ada gak TKJ Nah ini ada Ya Nah jadi Jadi disini ya Tiga sekolah Nah ini tadi Mana tadi Ini Tiga sekolah dengan tiga jurusan yang sama Ya kalau kita cek disini Di selanjutnya Di selanjutnya Nah disini teman-teman Pilihan pertama Kalian memilih Negeri Gorogol Di Kediri Ini pilihannya adalah Komputer dan Jaringan Pilihan kedua Nah ini ya Pilihnya di SMK 1 Kediri Ya sama Teknik jaringan komputer dan telekomunikasi Ini yang baru ya Ini yang sudah kumer ya Terus yang pilihan ketiga Nah disini juga sama Teknik komputer dan jaringan Jadi kalian memilih Tiga sekolah Ya Tiga sekolah yang berbeda Dengan satu jurusan yang sama Jadi jurusannya sama Tapi sekolahnya beda Itu juga boleh Nah atau Atau Nah sekarang kita balik Nah kita balik Berarti kita memilih Tiga sekolah Ya dengan tiga jurusan beda Ini ya Ini terakhir Kalian tentunya sudah paham ya Nah sekarang Misalkan kita pilih Kabupaten Kediri Dengan jurusan Ini ya TKC Nah misalkan di kota Kediri Kota Surabaya Misalkan Kalian pilih Nah misalkan jurusannya Adalah ini Eh sorry Biar tidak sama Perhotelan Terus pilih lagi Di Mediun Misalkan ya Mediun Nah ini jurusannya adalah Mesin Ya Nah ini artinya Berarti artinya Kalian memilih Tiga sekolah Ini ya Pilihan pertama Di Kabupaten Kediri Ya sekolah pertama TKC Terus kalian memilih Di Surabaya Di Surabaya SMK Negi 1 Surabaya Pilihan adalah Perhotelan Dan yang ketiga Kalian memilih Di SMK Negi 1 Mediun Teknik Pemesinan Jadi Berarti kan memilih Tiga sekolah Dengan tiga jurusan Yang berbeda Paham ya Ini bebas Jadi kalau di SMK Itu bebas Tapi perlu diingat Kalau Yorasi Tentunya yang jadi Patoan Itu adalah jaraknya Ya Jadi seperti itu Untuk cara memilih Sekolah dan jurusan Dan sekali lagi Kita ingatkan Bahwa pilihan pertama Ini yang akan Dihitung dulu Atau yang akan Diadu dulu Jadi yang pertama Misalkan di Ngerogol Apakah TKC Masih masuk apa enggak Ya Kalau sudah enggak masuk Maka baru Pilihan kedua ini Akan dihitung Ya pilihan kedua Akan dihitung Ini masuk apa enggak Nah di perhotelan Di SMK Negi 1 Surabaya Kalau enggak masuk Baru ditulangi Pilihan ketiga Ya Terus sekali lagi Kalian boleh Memilih satu saja Pilihan pertama Pilihan kedua Tiga enggak memilih Tidak masalah Atau hanya memilih Dua sekolah saja Tidak masalah Oke teman-teman ya Bisa dipahami ya Nah itu saja Nanti terus berikutnya Setelah kalian melakukan Simpan permanen Ya Ketika selain sudah Memlakukan simpan permanen Nanti kalian harus mencetak Yang namanya Bukti pendaftaran Jadi bukti pendaftaran Nanti ada Seperti ini ya Mana Ini Ini ada bukti pendaftaran Ya Nah terus disini Nanti ada jalur Yunasi Ini disesuaikan ya Nanti Nah ini ada buktinya Ini hanya contoh saja Teman-teman Nanti ada sekolah pilihan pertama Pilihan kedua Dan juga pilihan ketiga Jadi seperti itu Terkait dengan Cara melakukan pendaftaran Ya Cara melakukan pendaftaran Untuk di jalur Yunasi SMK ya Semoga teman-teman bisa memahami Oh ternyata Cara memilih sekolahnya Itu seperti itu Cara memilih jurusannya Seperti itu Ya Oke Cukup sekian saja Semoga informasi ini Bermanfaat Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dalam memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton